Alhamdulillah ini adalah Dirmaga Penyeberangan dari Pelabuhan Kartini, Cepara ke Karimun, Jawa. Area parkir menginap di sini, kalau bawa kendaraan, mobil, menginap area parkirnya di sini, kalau tidak menginap area parkirnya di luar sana. Seperti ini suasana di depan kantor pelabuhan, di depan Dirmaga Penyeberangan, Pelabuhan Penyeberangan, Cepara. Menuju ke Kepulauan Karimun, Jawa. Selamat menikmati. Validasi sebelum penyeberangan ke Karimun, Jawa, dengan petugas di sini, validasi. Ini loket penjualan tiket dari Pelabuhan Penyeberangan, Cepara di dekat Pantai Kartini, menuju ke Kepulauan Karimun, Jawa. Untuk pada saat ini, sementara baru ada tiga kali penyeberangan dalam satu minggu. Satu minggu hanya ada tiga kali penyeberangan. Andrian pembelian tiket. Mari kita ke kapal. Tiket-tiket di scan di sini, di pintu masuk Dirmaga, scan tiket. Jadi harus valid ya. Dan menunjukkan identitas sesuai KTP. Ya, kita sudah validasi tiket. Sekarang kita menuju ke kapal. Kapalnya hari ini yang berangkat, Kapal Ekspres Bahari. Itu kapalnya besar. Ini suasana Dirmaga Penyeberangan ke Kepulauan Karimun, Jawa. Kapalnya. Sudah masuk di dalam kapal Ekspres Bahari. Ini yang kelasnya ekonomi. Ada di belakang sama duduknya. Ini ada ruangan lagi. Di bawah juga ada ruangan. Untuk VIP ruangannya di atas. Untuk VIP ruangannya di atas. Ayo kita ke ruang VIP. Ruangan VIP-nya. Di deck atas. Di sana juga ada. Sebelah saya sudah duduk. Ini nomor kursinya. Yang nomor 15 ini. Fit kelihatan nggak? Ini. Fit 15. Berarti di ruang VIP nomornya 15. Nah. Di baris kedua di tengah. Tengah. Ini sisi kiri. Sisi kanan. Depannya ada layar. Alhamdulillah. Di kapal Ekspres Bahari. Hari ini. 11 Maret 2022. Alhamdulillah. Herabil alamin. Setelah sekitar 2,5 jam. Pelayaran dengan kapal. Akhirnya. Kapal kami. Mencapai daratan. Kepulauan Karimun Jawa. Pulau besar ya. Karimun Jawa. Alhamdulillah. Herabil alamin. Suasananya seperti ini. Di dermaga. Di pelabuhan. Menjelang. Sandar kapal. Ini sisi kiri kapal. Yang ini sisi kanan kapal. Suasana sisi kanan kapal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah itu kapal. Banawa di sana. Rencananya saya nanti akan melanjutkan. Dengan kapal yang itu. Alhamdulillah. Kita sudah turun dari kapal Ekspres Bahari. 3F. Di dermaga. Kapalauan Karimun Jawa. Habis ini kita akan lanjut. Ke Pulau Parang. Dan rencananya. Rombongan saya. Akan naik kapal ini nanti. Menuju Pulau Parang. Alhamdulillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kapal kecil kami Kapal Banowo Mulai Meninggalkan di remaga Pulau Karimun Jawa besar Untuk menuju Pulau Parang Perjalanan ditempuh sekitar 2 jam Insya Allah Mudah-mudahan lancar Semua selamat sampai tujuan dilindungi Allah SWT Ini pulau Karimun Jawa besar Sedangkan pulau yang akan kami tuju Adalah pulau yang kecil Dan salah satu pulau paling jauhnya Kepalauan Karimun Jawa Oke Tunggu liputan di Pulau Parang Insya Allah ya Sekian terima kasih Insya Allah nanti lanjut lagi videonya Insya Allah indahnya perjalanan Dari Kepalauan Karimun Jawa besar ini Menyusuri lautan Menuju ke Pulau Parang Indahnya perjalanan Pulau-pulau mengingatkan Indahnya Kepalauan di Indonesia Timur Khususnya di Wilayah Provinsi Maluku Utara Juga indah seperti ini Dan ini adalah salah satu Bukti nyata bahwa Indonesia Atau Nusantara kita betul-betul indah Oleh karena itu Jangan pernah lelah mencintai Indonesia Saudara-saudaraku semua Indonesia sangat indah Mari kita jaga Kita rawat bersama-sama Bersatu kita teguh Bercerai kita runtuh Kita rawat persatuan Rukun Damai Insya Allah kita bahagia Sejahtera bersama-sama Pak Bompati Lebih suka naik Speed terbuka Pak Bompati Alhamdulillah Kapal kami sudah sampai di Pulau Parang Setelah Hampir Sekitar 2 jam Setelah dari Pulau Karimun Jawa Besar Berlayar kesini Menggunakan Kapal Banawa Kalau pakai dialek jauh Ya bacanya Benawol Alhamdulillah Lautnya jernih Hijau Jernih sekali airnya Kapal Besar Kapal Besarnya Kandas Dijemput sama kapal yang lebih kecil lagi Pindah kapal kayu yang lebih kecil Untuk nyandar ke daratan Ya seperti ini Suasananya Itu tadi yang KM Banawa Nusantara Yang tadi kami naiki barusan Nih Tadi kami Dari situ Terus pindah kesini Melempat Karena gak bisa nyandar ke jarapan Terus pindah kesini Kepulau Parang Kepulauan Karimun Jawa Kabupaten Jepara Ini kapal KM Banawa Nusantara Yang tadi kami naiki Dia gak bisa Mencapai ke daratan Karena Banyak karang Di bawah ini Sudah dangkal Kandas dia Alhamdulillah Akhirnya Sampai juga Di Dirmaga Setelah Melalui Serangkaian Apa ya Istilahnya ya Nunggu-nunggu Tadi Kapal mana Yang bisa menjemput kami Alhamdulillah Inilah pulau Parang Desa Parang Kecamatan Karimun Jawa Kabupaten Jepara Alhamdulillah 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 Sudah sampai pak Alhamdulillah Ini namanya Bubu Untuk Menjaring Ikan-ikan Bubu Jadi ikan yang masuk Gak bisa keluar Ini Dibuat dari Bambu Ini Bubu namanya Perahu-perahu Kapal-kapal Ini punya nelayan Banyak dilengkapi Dengan bubu Nah ini Ada lubangnya Untuk menangkap-menangkap Ikan Nah ini Alhamdulillah Disini banyak masjid Di pulau Parang Dan dihuni oleh Kaum muslimin Alhamdulillah Kelihatan kan Lautnya sangat jernih Hijau Pantainya Insya Allah Indah sekali Suasana jalanannya Seperti ini Pas di ujung Dirmaga ada Info seperti ini Anda mau Menyelam Pastikan peralatan selam Dalam kondisi baik Pastikan Anda dalam keadaan sehat Dan fit Berhati-hatilah dalam pengambilan foto Biota Berhati-hati Suasananya Banyak tumbuh-tumbuhan Seperti ini Ayo Buat teman-teman yang Mempelajari Biologi Dan semacamnya Ya mungkin Ilmu-ilmu Terkait ini Ini kira-kira Tumbuhan apa nih Nah Kalau ini Pinus ini Saya tahu ini Ini pinus Pohon pinus Ini juga Pohon pinus Banyak Pohon pinus Di tepi pantai Sebagian orang Memilih jalan kaki Untuk Kepenginapan Jalanannya Seperti ini Kondisinya Ya jemputannya Sudah datang Nah Naik seperti ini Unit parang Parang itu nama desa Dan sekaligus Nama pulau ini Selamat menikmati